Intro Selamat bertemu kembali di Wimar Show di stasiun kesayangan Anda. Kira-kira seminggu yang lalu kami mengundang tamu kita sekarang, Bapak Hotasina Baban, ke studio untuk membicarakan kasus pengadilan yang sedang diperjuangkan pada saat-saat terakhirnya. Bahkan hari itu akan diputuskan, akah beliau itu bersalah atau tidak. Keputusannya keluar dan dinyatakan tidak bersalah sebagaimana semua fakta menunjukkan. Jadi kami sangat gembira, tapi jadinya kami tidak bisa menyiarkan rekaman wawancara waktu itu karena ingin dilengkapi hari ini, saat ini, dengan keputusan yang dinyatakan tidak bersalah itu mengandung konosasi ada bersalah, sebetulnya innocent, bebas dari semua tuduhan. Semua dakwaan tidak terbukti. Semua dakwaan tidak terbukti. Saya kebetulan, saya bukan hakim, bukan orang hukum, tapi saya tidak ragu-ragu untuk menduga hasil yang baik itu, karena saya mengenal Pak Hota Sina Baban sebagai orang yang sangat tegar dan bersikap baik pada waktu terjadi aksi-aksi transisi pemerintahan di tahun 1999-2000. Beliau waktu itu seorang profesional, mungkin di GE waktu itu. Di GE yang kemudian jadi CEO malah di situ. Dan bersama dengan profesional lain, sempat terjun kepada aksi-aksi di jalan, bukan demo, tapi mengutarakan suaranya, berorasi. Saya ingat di gedung bursa, bersama dengan Faisal Basri, dengan orang-orang yang baik itu. Lama saya tidak kontak dengan Pak Hota Sina Baban, kemudian saya dengar beliau jadi Direktur Utama Merpati Nusantara Airlines. Terus kasus ini menyangkut kedudukan Anda sebagai dirut. Jadi tadinya tuduhannya apa begitu? Oh iya. Jadi saya menjadi di Merpati sampai 2008. Kejadian ini tahun 2006, di mana Merpati punya perjanjian sewa-menyewa pesawat dengan perusahaan Amerika Lesor, TALG. Jadi bagian daripada bisnis yang lazim menaruh deposit, tanda jadi. Nah deposit ini ditaruh di law firm. Karena pesawat tidak diserahkan pada waktunya, kami minta uangnya kembali. Tidak ada pesawatnya atau terlambat? Terlambat artinya gini, mundur terus. Sudah dijanjikan tapi mundur terus. Kita tidak sabar, sudah lewat sebulan kembalilah uang itu. Mereka tidak menanggapi. Terus setelah delivery pesawat yang kedua, jatuh yang kedua mundur juga, yang pertama sudah mundur, yang kedua mundur, kita langsung masuk pengadilan. Menuntut mereka, law firm itu. Menuntut mereka dan law firmnya kembalikan uang itu, deposit. Mereka masih menganggap penteng. Begitu hakim di Washington DC memenangkan kita, kaget mereka. Nah dari situ kita kejar terus, collection. di Washington, mereka selalu pakai cara mengelak. Biasalah di Amerika ini pakai law firm dan law firm. dan ikut membantu mengejar ke Amerika. Oh kejaksaan RI maksudnya? Iya kejaksaan RI. Nah bahwa belakangan kejaksaan RI tahun 2011, 3 tahun kemudian mempidanakan kita, itu yang heran. Nah aneh jadi uangnya kan sudah kembali? Hanya kecil bagian kecil, tapi terus dikejar. Nah oleh karena mereka tidak punya etiket baik, atas saran kejaksaan juga, kejaksaan kita, pidana kan nih orang. Nah proses untuk mempidanakan lama, kemudian saya itu sudah tidak dimerpati lagi, ya karena banyak kesibukan yang lain mungkin direksi yang berikut tidak mengejar uang itu. Oh jadi anda sempat berhenti di, dari Merpati waktu itu? Iya. Nah setelah berhenti di Merpati kan, direksi setelah kami kan mencoba mengejar, tapi kan memang tidak intensif. Sampai akhirnya kejaksaan agung Amerika bahkan, yang mempidanakan profesor ini, atas 5 dakwaan, ini mengenai kasus Merpati. Jadi penggelapan, apa namanya, penipuan dan seterusnya, setelah mereka melakukan penyelidikan sendiri. Jadi FBI melakukan penyelidikan sendiri, dan mereka yang mempidanakan profesor John Cooper ini, namanya John Cooper. Jadi ini menarik kasusnya, dimana pemerintah Amerika Serikat serius dan menganggap bahwa mereka bersalah, dan uangnya di mereka, jadi tidak ada yang dapat aliran uang ke Merpati, ke kami secara pribadi atau perusahaan. Mereka sudah akui, mereka pegang, tapi pemerintah Amerika terus mempidanakan. Tetapi kok malah kejaksaan kita, mempidanakan kita yang jadi korban. Tuduhan formalnya, jadi apa terhadap Pak Otasi? Tuduhannya adalah, kami menempatkan deposit itu, memperkaya orang lain, menguntungkan orang lain, ada perbuatan melawan hukum karena dianggap prosedur tidak dilalui, bahwa rencana pesawat itu di luar rencana kerja anggaran, RKA, kemudian merugikan negara. Oke, kita lanjutkan setelah break ini Pak Otasi, dan para penonton Wimar Show juga kami mohon untuk tetap nonton setelah break ini.